Intro Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Selanjutnya kita akan dengarkan bersama Tawusiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz K.H. Das'ad Latif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ant Paqadakalallahu subhanahu wa ta'ala Pi kitabil karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu dakhlupi silmi kafatan Wa la tatabi'un khutuati syaitan Innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Dan di tempat ini saya melihat ada setan berkeliaran Setannya bukan pocong Setan yang ada di tengah-tengah kita Bentuknya handphone Orang sudah cerama masih juga sibuk Itu setan agar ibu tidak perhatikan cerama Simpan dulu hapenya ibu Simpan dulu ya Ibu-ibu yang pegang hapenya selama saya cerama Saya doakan suaminya kawin lagi Oh baru disimpan hapenya Simpan dulu ya Simpan dulu Bisa? Ustaz kita mau dengar Ustaz Kalau ibu rekam gambarnya tidak jelas Suaranya tidak jernih Tapi kita mau dengar ceramanya Ustaz lagi nanti Gampang Buka Youtube Itu ada nanti di Youtube InsyaAllah Wa kalaizan Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Dan janganlah kalian mati Kecuali dalam keadaan beragama Islam InsyaAllah kita tidak akan mati Dalam keadaan berjudi InsyaAllah kita tidak akan mati Dalam keadaan merampok InsyaAllah kita tidak akan mati Dalam keadaan berzina Yang bisa membuat kita mati kafir Hubbi aklil haram Suka makan makanan haram Salah satu diantaranya adalah Menerima sogo pilkada Ketika pemilu yang akan datang Kau teku tangan baru kau semua pelakunya Saudaraku kau muslimin Jangan kau peras caleg Iya ibu Iya ibu Jangan caleg sogo rakyat Iya ibu Iya Dan juga Jangan orang kaya Menikmati gas subsidi Iya Kenapa banyak gas subsidi hilang Karena orang kaya menikmatinya Maka kalau ibu kaya Lalu menikmati gas subsidi Itu haram hukumnya Ya Wa qalaidhan bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikat ahuyusalluna ala nabi Ya ayuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Saya mau ajak bersalawat Bisa ibu Bapak-bapak bisa Kita mau dengar Mana lebih kencang suaranya Ibu-ibu dengan bapak-bapak Bisa Yang laki-laki diam Ibu-ibu dulu Mak-mak Ras terkuat di dunia Alis sudah dikasih Allah baik-baik Masih dirubahnya juga Ayo ayo ibu Kita salawat dulu ibu ya Bisa ya Ayo bapak-bapaknya diam Salatullah Keras-keras Ala Tuhan Rasul Salatullah Ala Yasin Masya Allah Nilainya 9,5 Sekarang bapak-bapak Ayo pak Jangan mempermalukan kita Sesama lelaki Salatullah Ala Tuhan Rasul Salatullah Ala Yasin Nilainya 9,7 Kita dengar Keluarga Kiai Haji Abdul Wahab Hasballah Al Marhum Dengan bapak-bapak Bapak Wapres Yang terhormat Kita minta Oh diam-diam dulu ya Kita dengar dulu ini ya Selawat Ulama-ulama kita Salatullah Salatullah Ala Tuhan Salatullah Ala Yasin Nilainya 9,9 Beliau yang undan Beliau yang undan saya Kalau saya kurangi nilainya Honor saya Dan tidak dikurangi juga Wah Saya pernah terima Honor Salah bu Saya buka di mobil Ternyata Susunan acara Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Teristimewa Yang kita muliakan Dengan semulia-mulianya Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Berserta istri Para alim ulama Para habaib Yang insyaallah Dimuliakan Dan dirahmati oleh Allah SWT Ibu-ibu Saya mau tanya Datang ke sini Mau apa ibu? Mau lihat Das'at latif Apa kelebihannya ini Ustaz? Kurus Jelek Hitam Pesek Untuk apa ibu? Hawul Dua Maulid Untuk apa kita maulid? Bapak-bapak ini Yang saya tanya Pak Siapa nama anak Pertamanya Nabi? Banyak yang tidak tahu Ibu-ibu Berapa anaknya Nabi? Em Em Li Berapa? Bingung kan? Inilah gunanya Maulid Kita tahu Sejarahnya Nabi Mudah-mudahan apa Dengan setelah kita tahu Sejarah Nabi Kita bisa ikuti Saya kepada anak saya Karena anak saya Senang sekali lagu Saya ajarkan sejarah Nabi Melalui lagu Anak-anak Nabi Ada Baru kau tahu Tuh tujuh anaknya Nabi Tiga laki-laki Empat perempuan Pertama Sim Abdullah Ibrahim Zainab Rutkaya Umu Kalsum Fatima Itu lagu saya Ke anak saya Ibu-ibu sekarang Apa lagunya? Cikampe Tasikimala Apa kau mau dapat itu? Cikampe Cikampe Itulah tujuannya Kita merayakan maulid Maka saudara-saudaraku Yang tidak mau maulid Kami hormat Silahkan Kalau tidak mau maulid Tapi Jangan kami yang maulid Kau anggap sesat Itu bid'a Itu sesat Tidak ada pada sama Nabi Betul tidak ada pada sama Nabi Lalu kenapa kita lakukan? Karena cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak usah panjang lebar Nabi ditanya Ya Rasulullah Untuk apa kau diutus ke muka bumi Bundun ini? Untuk apa kau diutus ke muka bumi Ya Rasulullah? Li utammimal makarimal ahlak Memperbaiki ahlak manusia Maka Kalau kita hadir di tempat ini Cinta kepada Nabi Ayo muliakan ahlak kita Jadi da'i-da'i yang berakhlak Jangan jadi pencerama yang menghina Jangan jadi pencerama yang memaki Jangan jadi pencerama yang menghasut Hati-hati Dekat pilpres Saudara-saudaraku Jangan lagi dijadikan medan pertempuran Boleh berbeda pilihan Boleh berbeda calon Tapi jaga silaturahim kita Jangan gara-gara si A Si B, si C Bapak ibu bertetangga bermusuhan Masih ingat pilpres 2019 Bapak-bapak masih ingat pilpres 2019 Siapa yang maju calon? Bapak Jokowi dengan Prabowo Begak bertarung Setelah selesai Bapak Jokowi Mengangkat Prabowo sebagai menteri Kalian bertetangga Masih baku musuh Maka Jangan ada Kita Bangsa yang besar ini Berpecah belah Ahlak yang baik Menghargai perbedaan pendapat Coba Pak Dalam meletakkan Tangan saja setelah takbir Itu kan macam-macam Allahu Akbar Satu Di atas dada Ibu-ibu ada kan Ibu lihat orang takbir seperti ini kan Yang kedua Allahu Akbar Di atas pusat Yang ketiga Allahu Akbar Pas di atas pusat Yang keempat Allahu Akbar Di bawah pusat Hmm Porno lagi pikirannya ini Ibu ini Yang kelima Allahu Akbar Lurus Kita biasa lihat Ini kalung di tanah suci Itu semua ada pendapatnya Yang mau begini Silahkan Jangan kau salahkan yang begini Yang mau begini Silahkan Jangan kau salahkan yang begini Kalau semua lima itu benar Ustaz Yang mana salah Kalau kau pakai lima-limanya Allahu Akbar Nah itu sudah pasti salah Jelas Ahlak mulia Menghormati perbedaan Dua Ahlak mulia Ibu bapak Menghormati suami Hei Bu Hei Ibu mau tidak masuk surga dengan gampang Mau Kata nabi Satu Kamu sholat Tapi perempuan banyak tidak sholat Selesai haid Kata suaminya Biasanya cuma lima hari bu Ini sudah tujuh hari Kau belum sholat Apa kata istrinya Belum bersih pak Masih ada sedikit-sedikit Apa kata suaminya Kau bohong Apa bohong Saya kasih lihat kau Sholat Dua Kalau mau gampang masuk surga Berpuasa Ramadan Saya yakin ibu-ibu semua puasa Ramadan Tiga Dia jaga harga dirinya Tidak keluar rumah Kecuali ditemani oleh keluarganya Yang keempat Ini agak berat Ini agak berat Dia patuhi perintah suaminya Nah Ini agak berat Ada ibu-ibu Kerjanya ngomel aja Suaminya cepat Atau terlambat datang Ngomel aja Suaminya disajarkan Tahanan perang Baru satu jam Suaminya keluar Dimana kau pak Dimana kau Di kantor Dimana kau Di kantor Coba video call Ini ketawa Karena pelakunya Ada disini Hei Ibu Ibu Mau tidak masuk surga Ridahnya Allah Ada pada suamimu Ada suami istri Suaminya dia tidak senang Kenapa Jelek Ya itu jodohmu Jelek suamiku Ustaz Itu takdirmu Kenapa jelek Karena ibu Kalau punya suami Cakep Tidak cocok Kenapa Karena ibu juga jelek Maka Allah Kasih takdir Yang cocok Ya Ibu Hei Datanglah Ibu-ibu Melapor kepada Nabi Ya Rasulullah Tetangga saya Keterlaluan Kenapa Mulai dari sakit Sakaratil maut Sampai dimakamkan Saya datang Panggil tetangga saya Untuk datang besuk ibunya Tapi dia tidak datang Ya Rasul Nabi katakan Keterlaluan juga itu orang Kenapa memang begitu Ya Rasulullah Katanya Dipesan oleh suaminya Selama saya keluar cari nafkah Jangan pernah keluar rumah Tanpa izin Dari saya Dan kau tidak boleh keluar rumah Sebelum saya pulang Dari cari nafkah Mendengar ini Apakah Nabi marah? Apa Nabi marah? Tidak Apa kata Nabi? Alhamdulillah Diampuni Ibu yang meninggal Karena punya anak Istri yang taat Sama perintah suaminya Kira-kira masih ada Nggak istri begini? Masih ada? Nah semua kita yang hadirlah Ya kan? Yang banyak Baru 10 menit Pergi suaminya Dia whatsapp temannya Sudah cepat Sudah pergi suami saya Cepat kau ke sini Kita jalan-jalan ke mal Nah ibu Tidak ada berkah perjalanan Bagi ibu yang keluar Tanpa izin istri Ya ibu Isin? Ah wacah Ahlak berikutnya Suami kepada istri Tenang ibu Saya bela kau hari ini Bapak-bapak tahu Nggak ahlak Nabi Allahu Akbar Nabi itu kalau minum Minum Seteguh Dia kasih istrinya Minum lagi Dia kasih lagi istrinya Hebatnya lagi Bekas bibirnya Nabi Bekas bibirnya Aisyah Yang beliau minum Jadi kalau misalnya Aisyah minum di sini Nabi pun minum di sini Bapak-bapak mulai praktek hari ini Kasih istri Pas dia minum bekas bibirnya sering Bau betul mulutmu Itulah Rasulullah Apalagi ahlak Rasulullah Kepada istrinya Beliau setiap mau keluar rumah Pasti sedekah kepada istrinya Apa sedekahnya Nabi kepada istrinya Dia cium jidatnya Maka mulai besok ibu Kalau suamimu mau keluar rumah Teriak Pak sedekah Sedekah Sini ibu Saya sedekai kau Pak Kalau bapak belum bisa sedekah berlian kepada istri Belum bisa sedekah rumah yang mewah kepada istri Sedekahilah dengan ahlak mulia Jangan kau maki-maki istrimu Jangan kau hina istrimu Jangan kau hina istrimu Ada juga suami istri Saya lihat Bertengkar tiap hari Sudah rumah ngontrak Suami istri jelek Penghasilan tidak jelas Makan seadanya Bertengkar tiap hari Apa kapan kau bisa bahagia Nabi itu orang yang tidak terlalu kaya Nabi itu hidupnya perlu dengan beban penderitaan Tapi Nabi berkata Baiti jannati Rumahku Laksana sorga bagiku Anehnya lagi Bertengkar 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 tiap hari Hamil lagi Ada juga Hamil lagi Empat Ahlak kepada anak Saya heran Orang kepada anak tetangga sopan Anak sendiri susah Tidak dihargai Ibu-ibu Setengah mati kamu hamil Setengah mati kamu melahirkan anakmu Setengah mati kamu menyusuinya Masa setelah lahir Yang mendidik anakmu jalan raya Ibu-ibu Masa tega terlantarkan anak Yang sembilan bulan dalam rahim Masih ingat waktu hamil bu Masih Ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap Sembilan bulan Masih ingat waktu melahirkan Masih Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum Mentam-mentam selebriti Lahir anaknya Keluar kau nak Tidak Setengah mati juga Hidup antara mati Melahirkan anaknya Lalu kenapa setelah besar Anakmu kau tidak didik Yang ketiga Yang ketiga Masih ingat waktu menyusui Masih Apalagi waktu tumbuh giginya Kata suaminya Kenapa ibu Aduh pak Iya toh Ada enggak ibu-ibu menyusui digigit Dituju Hei kurang ajar kau Nggak dibujuk Aduh nak Lepas Siang anaknya Malam Inilah tiga kelebihan ibu yang tidak dimiliki laki-laki Hamil Melahirkan Menyusui Maka nabi ketika ditanya Ya Rasulullah Setelah Allah dan Rasulnya Siapa yang saya taati Ibumu Setelah itu siapa ya Rasul Ibumu Setelah itu siapa Ibumu Setelah itu siapa Bapakmu Ibu 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 Bapak Berarti Tiga ibu Satu bapak Nah salah paham lagi Bapak-bapak ini Saya bukan mengatakan tiga istri Beda tiga ibu Tiga istri Ahlak Kepada anak Didi anak Bagaimana cara mendidih anak Satu Kasih nama yang baik Nama yang baik bukan artis Nama yang baik bukan selebriti Nama yang baik Nama yang ada doa di dalamnya Lahir anakmu perempuan Kasih nama Ya Khumaira Khumaira Yang kemerah-merahan pipinya Lahir anakmu perempuan Kasih nama Mutma'inna Apa Mutma'inna? Jiwa yang tenang Setiap orang memanggilnya Wahai Mutma'inna Orang doakan Wahai kau jiwa yang tenang Jangan lagi berkata Apa arti sebuah nama Bapak-bapak pernah gak bayangkan Bagaimana seendainya Tidak ada nama Saya yakin Paling repot caleg Pilih saya Siapa? Anu Pilih saya Siapa? Anu Bayangkan kalau tidak ada nama pak Dari nama Saya bisa tahu sukunya Dari nama Saya bisa tahu agamanya Siapa namamu? Margono Pasti Jawa Siapa namamu? Margana Pasti Sunda Siapa namamu? Ambodale Ebugis Nama kita tahu suku Yang kedua Dari nama kita tahu agamanya Siapa namamu? Abdul Jabbar 99% Muslim Siapa namamu? Maria Non-Muslim Biasanya Nama Doa Lahir anak Lahir cucu Kasih nama-nama yang baik Nah Saya kasih kau nama Khalid Siapa ini? Salah satu sahabat nabi Yang kemudian Meluaskan Islam Menaklukkan Romawi dan Persia Saya mau kau seperti itu nak Siapa namamu? Lionel Messi Supaya kau jago main bola Apa mu main bola? PSC saja sampai sekarang masih suka ribut Kasih nama yang baik Yang kedua Jangan kasih makan uang haram Jangan kasih makan barang-barang haram Demi Allah tidak ada Kita diantara yang hadir ini Yang mati kelaparan anaknya Tapi yang mati karena narkoba Yang mati karena tabrakan Yang mati karena tawuran Sepertinya ada diantara kita Itu berarti Jangan cemaskan isi perutnya anakmu Tapi cemaskan akhlak dan agamanya Ibu-ibu Ibu Kalau ibu wafat Siapa yang doakan? Suami Kawin lagi Sampai ada di Makassar Dia bilang sama saya ibu-ibu Ustadz jelek betul sifatnya itu tetanggaku Kenapa ibu? Masa baru 3 bulan meninggal istrinya Kawin lagi Saya bilang itu tetangga saya masih hidup istrinya dia kawin Sudah nggak? Bapak saudara-saudara sekalian Maka didi anak Tidak usah bangga anakmu pintar bahasa Inggris Kalau dia tidak tahu ngaji Tidak usah kau bangga anakmu Kalau dia dokter Tapi tidak pernah kau dapat berjamaah di masjid Ibu mau tahu masa depan ibu di akhirat kelak Bapak mau tahu masa depan akhirat kelak Lihat anak sekarang Maka bersyukur Almarhum yang kita peringati hautnya hari ini Menjadi anaknya Generasinya Cucu-cucunya Soleh dan soleha Itulah yang akan menjadi bahan Kekayaan Inventaris Investasi Kita di akhirat kelak Anak yang soleh dan soleha Yang berikutnya Ahlak kepada tetangga Begitu Islam memuliakan bertetangga Jangankan menyerobot tanah Membuat masakan saja Kalau baunya sampai ke tetangga Kata Nabi Kata Nabi Kasih tetanggam Maka ibu Pak Muliakan tetanggam Tidak ada keberkahan Hidupnya Bagi orang yang banyak Merugikan orang lain Solatnya baik Puasanya baik Tidak ada Tidak harusnya bagus Tapi dalam kompleks Tidak ada yang senang dia Dalam perumahan Tidak ada yang senang dia Apa dia manusia mulia? Tidak Karena Nabi katakan Hairun nas Anfa'uhum Lin nas Sebaik-baik manusia Di antara kalian Yang paling banyak Manfaatnya Buat orang lain Ibu bapak saudara-saudara sekalian Pada akhirnya Kita Melaksanakan maulid Karena cinta kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Kalau betul-betul cinta kepada Rasulullah Mari Memperbaiki akhlak kita Bermula Dari rumah tangga Lalu ke tetangga Lalu menjadi masyarakat Yang mulia akhlaknya Mudah-mudahan kehadiran kita Betul-betul membawa berkah Buat Kita semua Dan menjadi penyejuk Alam kubur Bagi almarhum InsyaAllah Amin Terima kasih Mudah-mudahan ada manfaat Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Usikum wa nafsi bitakwa Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih